hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel sse sugang service elektronik alhamdulillah kali ini kami perjalanan ke dari Geger Kalong menuju ke daerah Bukit Jarian dagu ya dagu Alhamdulillah kita cek kulkas ya ini kulkasnya Pak Tono ini nggak dingin kita cek dulu kenapa masalahnya nggak dingin ternyata dingin ada cuman nggak beku teman teman-teman yang nggak beku cuman cair nih udah berapa lama Pak nih gini-ginian lama ya tuh cuman ada air aja ya nantinya ada empat di seputar daerah filternya di belakangnya Nah kita langsung isi perewan aja hanya dikuras dulu karena kalau dipaksa star kalau posisi gini takut mesinnya kena kita cek langsung aja ke belakang kita mandi setelah kita blek ke belakang nih langsung cek aja kemudian filter dengan filter ya biasanya membuatnya daerah sini kita cek dulu nih dipotong udah yakin nih mesin mesin mesinnya atau dicelokin dulu gitu aku tahu disini tapi ditunggu dulu agak dingin sedikit coba begitu datangkan kita cek tapi kayak panasnya kurang takutnya protect atau apa atau selesai lagi Oh ada sih udah ngetar kecil ya nggak cabut-cabut lemah-lemah lemah lemah banget nih lemah nanti kita cek PT C yang nah ini cek dulu PT C nya itu tetap lemah Pak saya ambil air dulu Mas ya kita ini mesinnya lemah mesinnya hai 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 ya temannya kita cek dulu bagian kebiasaan yang terlihat mau oke lanjut kita cek ptc dan overloadnya terbukalah perutnya ini bukan ini bukan ini nah biasa bersendir soalnya sebelum kita bongkar perewannya itu takutnya di masalahnya di sekitar ini lebih baik buka dulu yang murah-murah dulu kalau ini udah maksimal boleh kita langsung cek perewannya harus mesin dulu mesin dulu normal oke setelah kita bongkar ternyata masih bagus ini ptc-nya kita langsung coba aja mudah-mudahan hanya overload aja kalau masih tetep kurang normal kita langsung buka aja kita bongkar tipe perewannya jadi untuk memastikan agar tidak kecolongan nanti takutnya udah pernah dibuangkan ternyata hanya bagian overload dan ptc-nya langsung coba colokin Alhamdulillah kan benar nggak tuh ya teman ternyata sekarang hidup mesinnya tapi enggak tahu coba berapa lama hidup kita coba panaskah bagian nih yang kondensor ya ini normal panas biasa menung soalnya biasanya cepet cepat Hai ngecek filter ini cek filter ternyata anggap kemungkinan bagus celah kita ganti overload coba dulu teman ya kita tunggu beberapa saat kurang lebih 10 menit Hai sembilan istirahat dulu sebentar Oke Alhamdulillah ya setelah 10 menit teman ya kita coba cek langsung ke bagian pendinginnya bagian evapulatornya jadi kerusakan hanya bagian ini ini overloadnya jika panas langsung naik ampere cepret jadi hidupnya enggak lama Hai mister 5 menit 10 menit mati kadar itu kita langsung ganti sekarang udah bodi udah panas nah ini bodi panas biasanya normal aku tergit nah sekarang cek cek pendinginnya cek bagian kondensornya sekarang sudah beku ini udah beku bawahnya tuh udah lengket nih olah olah jadi es nih Pak langsung jadi es yang tadi kan syairnya tadi kan syair gini sekarang udah jadi kerasnya keras ternyata cara listel Pak di bawahnya Pak wawah lebih bagus sih udah normal dah habis bisa di es tapi 10 menit jangan jadi es terus selanya juga nomor-nomor itu nomor satu nomor satu udah cukup cukup ya ini cobsalannya udah nggak satu juga oke teman alhamdulillah kita cek terakhir ini udah udah masih tetap normal nah kekuin tapi beku tapi berhenti temannya ini beku tapi cepat berhenti hanya ada masalah sesuatu ini ada baru kenapa berhenti kita cek dulu bagian belakang lagi kembali lagi ke mesin ternyata mesinnya berhenti kita coba tuh naikkan temperatur mungkin karena kurang ya kurang naik temperaturnya kita coba naikin aja dulu itu udah istirahat kita coba di on kan ditambahin sedikit angka 2 oh iya betul di angka 2 ini betul ini tinggal dinaikkan artinya sudah normal oh kasnya sudah tidak ada masalah oke demikian ya untuk service hari ini tentang perbaikan kulkas minta kita cek bagian overloadnya yang lemah kita ganti setelah kita ganti kurang 15 menit kita coba langsung normal kembali dan mungkin sekalian kita bersihkan aja ini daerah overload aja eh daerah maaf daerah kita bersihkan di daerah ini otomatis ya termostana kita bersihkan aja oke terima kasih sekian dari kami channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh